Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku Semuanya dimanapun saudara-saudara ada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap ini kawan Disini ada sebuah tulisan Yang menarik terkait Pak Anas Urban Indrum ya Siapakah Pak Anas Urban Indrum ini Apakah seorang Produktor ataukah Layak di sebuah pahlawan Ini ada tulisan Saya coba bacakan tulisan ini kawan ya Nah Ini dari suara nasional Dengan judul Anas Korupsi dan Pilpres Nah itu judulnya kawan Nah Ismid Al-Hadar Penasihat Institut for Democracy Education atau ID Jadi ini dari Ismid Al-Hadar ya Ini saya coba bacakan Hanya di negeri ini Koruptor diberlakukan sebagai pahlawan Di hari pembebasan Anas Urban Indrum kemarin Ratusan kader HMI Kalau bukan ribuan Berdesak-desakan di lapas Suka Miskin, Bandung Sambil mengangkat tinggi-tinggi Atribut-atribut organisasi itu Mereka sedang menyambut Pembebasan mantang Ketua Umum PBHMI itu Mengherankan atas dasar apa Toko itu diglorifikasi Dalam kasus ini HMI Yang bercita-cita melahirkan Insang berilmu dan berahlak Mudia justru lebih mengedepankan Espirit dekoros Kita jadi Peksimistik Pemberentasan korupsi di negeri ini Akan berhasil Manakala tunas-tunas muda bangsa Yang berilmu Tidak melihat korupsi Sebagai penyakit kronis Yang mengancam eksistensi bangsa Tak heran indeks persepsi korupsi IPK Indonesia Berada jauh di bawah rata-rata dunia Menurut laporan Transparenci Internasional Indonesia punya skor IPK 34 pada 2022 Nah, rata-rata IPK dunia 43 Di tataran dunia Indonesia Berada di peringkat 110 Dari 180 negara Anas mantan kota umum demokrat Adalah narapidana korupsi proyek Hambalam pada 2010-2012 Ia ditetapkan sebagai tersangka KPK Pada tahun 2013 Karena menerima sejumlah uan dari proyek itu Penetapan Anas sebagai tersangka Merupakan pengembangan kasus Mantan bendara umum demokrat Muhammad Nasaruddin Uang itu digunakan untuk pemenangan Anas Sebagai ketua umum demokrat Dalam kongres di Bandung pada 2010 Setelah proses penyidikan Berjalan hampir setahun Pengadilan IPKur Jakarta Menjatuhkan ponis 8 tahun penjara kepadanya Ia terbukti menerima uang Dari proyek hambalan Senilai 20 miliar rupiah Tak terima dengan putusan itu Ia banding ke pengadilan tinggi Jakarta Putusan banding memangkas hukuman Anas Menjadi 7 tahun penjara KPK pun mengajukan kasasi ke OMA Yang juga diladeni Anas Artijo Al-Kostar Adalah salah satu hakim agung Yang menangani kasus tersebut Hukuman Anas malah diperkurat Menjadi 14 tahun bui Dan denda 57 miliar rupiah Dua hari setelah artijo konsum pada Mei 2018 Anas mengajukan PK kembali Hukumannya dikurangi menjadi 8 tahun Dus secara keseluruhan Anas dipenjara selama 10 tahun Bagaimanapun sampai sekarang Ia tak mengakui perbuatannya Yang membuat mantang komisioner KPK Novel Baswedan Dan Bambang Wijonarko tertawa ngakak BW malah bilang Anas kampungan Bukan hanya itu Bukan hanya tidak mengakui Ia pun menggunakan jurus Plain Pitching Ia mengaitkan pemenyaraannya Dengan makar yang dilakukan Presiden SBE Ketua Dewan Pembina Demokrat Untuk menyingkirkannya Dari posisinya Sebagai Kota Umum Demokrat Apa kepentingan SBE Dalam melengsirkannya Sampai sekarang Tidak ada penjelasan rasional Yang bisa kita terima Dus alasan Anas mengada-ada Yang hanya bertujuan Menarik simpatik HMI Dan publik kepadanya Ia membangun citra diri Sebagai korban Untuk menjaga Bahkan meluaskan ruang publik Baginya sebagai modal Saat bebas nanti Anas adalah politisi Mumpuni yang cerdik Secara tepat Dia melihat jurus Plain Pitching adalah Cara yang paling efektif Untuk menjaga Ketokohannya di masyarakat Yang cenderung bersimpati Pada maslum Apalagi Kejujuran Kurang dihargai di negeri ini Dari dulu sampai sekarang Di tengah populasi Indonesia Yang sangat besar Menurut Gus Dur Orang jujur hanya ada tiga Polisi tidur Patung polisi Dan mantang kapol resugeng Hei Kendati disampaikan Secara kelakar Humor itu mengungkapkan Bahwa orang jujur Di negeri ini Sangat langka Berikut beberapa Variabel Yang membuat saya yakin Anas terlibat korupsi Pertama Salah satu Hakim Agung Yang menjatuhkan Ponis kepadanya Adalah Artijo Alkostar Artijo merupakan Ikon Hakim Agung Yang jujur Dan keras Terhadap koruptor Yang hanya bisa dibandingkan Dengan baharu Dilopak Selama karirnya Artijo telah Menangani 19.708 perkara Yang tak satu Pengen dirasa Mencederai Rasa keadilan publik Ia pernah menduduki Dewas KPK Mengikuti pelatihan lawyer Tentang HAM Di Amerika Serikat Dan bekerja Di Human Rights Divisi Asia Di New York Amerika Serikat Artijo pernah Menjatuhkan Hukuman berat Pada tokoh-tokoh Ternama Terkait korupsi Seperti Andi Malarangeng Presiden PKS Lufi Hasan Ishak Kutua MK Akil Muhtar Dan Gubernur Banten Ratu Atut Kosia Kedua Testimoni Nasaruddin Sejaib ini Belum terbukti Kesaksian Nasaruddin Terkait orang-orang Yang terlibat korupsi Adalah bohong Kalau kesaksiannya Tentang mereka Yang terlibat Megakorupsi EKTP Tak ditangani hukum Itu karena Mereka merupakan Tokoh-tokoh tinggi Purple yang berkuasa Dus Alasannya politis Ketiga Makar SBY Tidak masuk akal SBY menjuruskan Anas ke penjara Untuk alasan Yang tidak jelas Anas dibesarkan Demokrat Dan disayang SBY Kalau ia punya bukti Tentang rekayasa SBY Mengapa bukti itu Tak disampaikan Atau mentah Di pengadilan Kita juga harus Melihat fakta berikut Para petinggi demokrat Yang dipenjarakan Terkait korupsi Bukan hanya Anas Tapi juga Angelina Sondak Nasaruddin Dan Andik Malarangi Bahkan Aulia Pohan Besan SBY Juga masuk bui Ketika SBY Masih menjabat presiden Ayah dari artis Anissa Pohan itu Istri ketua umum demokrat AHY Dituduh mengambil Dan menggunakan Dana BI Aulia adalah Deputi Gubernur BI Yang berada Pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia Sebenarnya Dengan mengaitkan Pemenjaraannya Dengan SBY Anas hanya Mengungkap Kekecewaannya Pada pemimpinnya itu Kendati punya Kemampuan Melindungi dirinya Dari jelat hukum Justru membiarkan Hukum berjalan Apa adanya Ini tidak Masuk akal Bagi orang Indonesia Yang tidak percaya Pada penegakan Hukum Sikap mental Anas ini Bukan hal yang Mewujudkan dalam Konteks korupsi Tidak dianggap Sebagai kejahatan Di negeri ini Orang yang Tertangkap korupsi Dianggap APS Bukan AI Lihat Pemerintah sendiri Melemahkan KPK Tanpa perlawanan Berarti Dari para Akademisi Mengkomar Peslu Sarpanjatan Bahkan Protes terhadap KPK Yang melakukan OTT Ini Kalau bukan Permisi terhadap Korupsi Lalu apa KPK Tidak mungkin Dapat Dilemahkan Dan LBP Tidak mungkin Bisa bicara Seperti itu Kalau korupsi Dianggap AI besar Bagi masyarakat Coba Perhatikan Juga Pada pernyataan Anas Pada tahun 2018 Ketika Ia mengajukan PK Karena Seaneh Apapun Yang terjadi Itu Pasti Berdasarkan Ketentuan Tuhan Artinya Kesalahan Yang ditimpatkan Kepadanya Yang Ia ingin Punis Kepadanya Dianggap Sebagai hal yang Culas Merupakan Keadilan Ilahi Ia mencuci Tangan Atas Perbuatannya Pada The will of God Tiba-tiba Tuhan Menjadi Sat Yang Ngawur Tetapi Dimaafkan Anas Bagi saya Seharusnya Anas Bersifat Sportif Bersikap Sportif Mengakui Kesalahan Untuk Kemudian Berbenah Diri Sebagai Toko Organisasi Berpengaruh HMI Seharusnya Anas Beri teladan Kepada Generasi Muda Sebagai Kontribusinya Pada Pembangunan Karakter Jujur Bangsa Yang Hari ini Sangat Memprihatinkan Yang Terjadi Justru Sebaliknya Ia Membelah Diri Di Atas Landasan Yang Tidak Masuk Akal Dan Menipu Bahkan Ia Menjadikan Tuhan Sebagai Tempat Sampah Bagi Kesalahannya Saya Saya Tidak Mengenal Anas Apalagi Punya Kepentingan Dengan Dia Saya Hanya Ingin Mengajak Simpatisannya Untuk Memandang Kritis Terhadap Toko Ini Patutkah Ia Meng Glorifikasi Pribadian Cacat Moral Saya Prihatin Kepada Mereka Yang Memperbesar Kesetiannya Kepada Seseorang Yang Justru Setelah Aik Orang Itu Terbongkar Aneh Bukan Kalau Dia Mengakui Kesalahannya Yang Terkomprimasi Melalui Proses Pengadilan Yang Terbuka Terbuka Kemungkinan Dia Bisa Membodahi Diri Karena Ada Perasaan Bersalah Yang Dikupuk Oleh Agama Dan Norma Sosial Tetapi Anas Memainkan Jurus Pempeaching Yang Bisa Jadi Untuk Motif Politik Kedepan Dan Secara Mengejutkan Dipercaya Simpatisannya Justru Membuka Peluang Lebih Besarnya Kepadanya Manipulasi Isu Lain Misalnya Dengan Memanfaatkan Momentum Pilpres Perlu Diketahui Meskipun Di penjara Anas Tetap Bisa Mengkonsumsi Berita Dari Televisi Atau Media Lain Dulus Dia Tahu Betul Dinamika Politik Nasional Yang Menyimpan Banyak Lobang Hitam Untuk Dimainkan Karena Keberhasilannya Dalam Plain Pitching Anas Kini Bisa Menjadi AC Politik Yang Sangat Potensial Bagi Pihak Yang Berkepentingan Dalam Konteks Pilpres Begitu Bebas Anas Menyatakan Akan Menuntuk Keadilan Keadilan Apa Pernyataan Ini Sebenarnya Hanya Memberi Kode Kepada Kubu Anti Demokrat Bahwa Ia Siap Bekerja Sama Yang Sali Menguntungkan Untuk Merusak Legalitas Partai Itu Kebetulan Demokrat Sekarang Sedang Diusahakan Pihak Istana Melalui KSP Muldoko Untuk DI Dilegalisasi Tujuan Pokoknya Adalah Menyingkirkan Anis Dari Arena Kontestasi Pilpres Resistansi Anas Terhadap Demokrat Dengan Bergabung Kedalam Kubu KLB Di Deliserdang Yang Bisa Berupa Delegitimasi Partai Itu Akan Memperbesar Energi Muldoko Dalam Upayanya Membegal Demokrat Di Pihak Lain Anas Juga Kini Punya Calon Sekutu Yang Sangat Powerful Maka Orang Yang Berkepribadian Semacam Anas Boleh Jadi Akan Melihat Calon Sekutunya Sebagai Instrumen Untuk Membalas Dendam Atau Ia Bisa Cari Keuntungan Di Tempat Lain Dengan Menjual Popularitas Saat Ini Anas Juga Disokong Orang Orang Terpelajar Pembenci Anis Pokoknya Pesta Kucurangan Dan Tipu Sedang Menemukan Memintunya Saat Ini Bagaimanapun Anas Punya Karimah Dan Ilmu Yang Bermanfaat Tapi Ia Juga Punya Puluan Untuk Memperkuru Situasi Politik Nasional Mestinya HMI Tak Perlu Bangga Kalau Anas Memilik Puluan Yang Terakhir Kansel 12 April 2023 Nah Itu Kawan Beritanya Yang Saya Beritakan Kepada Saudaraku Ini Sangat Menarik Makanya Disini Kasih Judul Anas Purban Ini Koruptor Atau Pahlawan Nah Coba Kita Menggunakan Logika Sehat Kita Kawan Itu Tadi Tulisan Dari Pak Siapa Itu Tadi Saya Sudah Bacakan Salah Satu Tulisan Dari Smith Al-Hadar Dari Penasihat Institut For Democracy Education Ata ID Nah Disini Saya Sedikit Tambahkan Kawan Ini Logika Logika Kita Yang Kita Pakai Waktu Itu Presiden PSBE Ya Berarti PSBE Ini Punya Kekuasaan Sebagai Presiden Nah Tiba-tiba Ada Kader Partai Demokrat Yang Kurusi Apalagi Demokrat Waktu Itu Semboyangnya Muktinya Adalah Katakan Tidak Pada Korupsi No Korupsi Katakan Tidak Pada Korupsi Nah Di Saat Itu Pula Ada Kadernya Demokrat Yang Korupsi Maka PSB Tidak Melindungi PSB Tidak Membelanya Karena Korupsi Apalagi Kalau Kita Amati Tadi Tulisan Yang Awang Bahwa Dana Korupsi Itu Yang 20 Milyar Katanya Digunakan Untuk Memenangkan Pak Anas Untuk Kontestas Pemilihan Demokrat Ketua Umum Demokrat Jadi Dana Itu Digunakan Untuk Itu Artinya PSB Ini Sudah Benar Saat Itu Selaku Presiden Siapapun Akan Dihukum Yang Korupsi Dan Itu Yang Terbukti Jadi Ayolah Saudaraku Gunakan Selalu Akal Sihat Kita Koruptor Ini Adalah Musuh Penyakit Yang Mengambil Harain Penyakit Saya Juga Mungkin Bingung Saya Waktu Diperbolehkan Bahwa Koruptor Bahwa Koruptor Ya Masih Yang Ngambil Uang Negara Itu Masih Bisa Berkesempatan Berkarir Di Politik Itu Sebenarnya Ngenas Juga Saya Selakan Akang Sudah Tidak Ada Orang Bersih Di Negeri Ini Imbas Korupsi Ini Banyak Sekali Ayo Mari Kita Buka Logi Kita Jadi Selama Ini Selalu Ada Nitis Yang Bertanya MPH Bagaimana Kabar Candi Hambalan Saya Bila Ngapain Kalian Selalu Salahkan SBE Pak SBE Yang Korupsikan Orang Kadernya Demokrat Dan Itu Dihukum Sekali Lagi Seandainya PSBE Memulih Duhi Kadernya Demokrat Itu Bisa Saja Karena Sebagai Presiden Tapi PSBE Tidak Pandang Bulu Untuk Melawan Korupsi Ini Siapapun Harus Dihukum Nah Yang Bila Ini Juga Terlibat Ini Juga Terlibat Jangan Kita Berasumsi Itu Biasanya Saja Biasanya Pak SBE Ya Biasanya Sendiri Karena Disitu Ada Masalah Keenangan Jabatan Ya Karena Ada Keenangan Jabatan Posisi Maka Kena Juga Karena Ada Keenangan Atau Kebijakan Dalam Jabatan Walaupun Biasanya PSBE Ini Bukan Mengkorupsi Semuanya Tidak Ada Dan Itu Karena Ada Videonya Itu Kita Pakai Logika Kawannya Bagaimana Menurut Sahabatku Baikkan Videonya Kawan